unit non-regul dengan laras di bawah 40 cm speed ketemu 900an 25 meter 10x shot melontarkan permen ledak 14 gram dapet segini groupingnya ya buat hunting ya wis kental assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya masih ini saya akan coba perlihatkan kepada kalian ya ini adalah laras pendek yang panjangnya cuma 40 cm jadi seperti ini tampilannya ya kalau dari samping ya kayak gini ya jadi lumayan pendek ya lumayan apa ya simple ya seperti inilah agak simple gini ya dan ini coba kita lihat disini ya ini laras kalau ada yang tanya larasnya ini non-marking alias ini laras lokalan yang panjangnya tidak sampai 40 cm ya tidak tahu tidak pernah ngukur juga tapi yang jelas tidak sampai 40 cm ini nah kayak gini dan ini sudah pernah saya coba mimis yang cocok pakai 14 sama 15 green untuk permen ledak ya 14 sama 15 green yang 13 powernya butuh pelan kalau ini bisa dikasih di 850 up nanti saya akan coba tes groupingnya itu seperti apa ya groupingnya seperti apa dan yang jelas kita nanti coba dapat speed berapa dengan laras yang seperti ini nanti kita itu ya kalau saya cari speednya itu tidak langsung saya geber sekenceng-kencengnya tidak saya cari dulu groupingnya kalau rapat ya kita tes dulu speednya seberapa oke jadi seperti ini ya nanti akan saya coba di tes tidak usah jauh-jauh tes kertas saja 25 meteran di tempat biasanya saya ngetes ya di rumah saya pribadi bukan jalan umum nanti kalau ada yang tanya bang hati-hati bang itu bahaya bahaya biyamu itu sudah tempat saya dari berpuluh-puluh tahun nyoba senapan ya disitu itu itu rumah saya pribadi bukan jalan umum jadi insya Allah saya lebih tahu kondisi seperti apa yang ada disitu oke kita langsung saja coba tes di jarak 25 meter ya oke kita akan coba tes di jarak 25 meter dengan menggunakan mimis permen redak 14 oke tembakan pertama langsung saja ya ini kita pakai dot yang atas ini ya nah dotnya yang nomor ini nomor 2 dari atas ini ya soalnya kalau kita pakai yang plus tengahnya ini dapatnya nanti atasnya ya ini soalnya belum saya zero juga kita langsung saja tembakan pertama tembakan kedua harusnya dibuang dulu ya dapetnya tengah tembakan ketiga oh masuk situ ya masuk tengah tembakan keempat oke masuk tembakan kelima tembakan kelima oke grouping bagus ya cuman untuk tembakan yang pertama agak menurut saya ya agak rusak ya entah masih kotor larasnya baru dipasihin atau gimana tidak tahu lah banyak faktor saya timbakan ke enam oke masih disitu mulai turun anginnya timbakan ke tujuh oke cukup lumayan lah tembakan ke delapan tembakan ke sembilan oke yang terakhir ini tembakan ke sepuluh oke kita coba lihat dari dekat ya ini tidak akan saya potong videonya satu dua tiga kita tidak lepas ya seperti ini ini ya unit ini ngezoom ya ngezoom soalnya setelan disini itu setcam itu harusnya ngezoom kalau nggak ngezoom nanti tidak kelihatan jadi poendek kayak gini dan ini coba saya penasaran juga coba dapet berapa ya nanti gitu ya ini soalnya anginnya kok salah saya tadi ya harusnya saya isi agak tinggi ya ini cuma 2400-2500 kemungkinan ya baru drop banget ya seperti itu kan ini ya katanya 900-an ya cuman anginnya agak drop dan kita pakai mimis ini permen ledak 14 kita coba kesana aja ya coba kita lihat dulu hasilnya seperti apa jadi seperti ini lor aduh saya lepas dulu oke oke nah kelihatan ya ini saya bawakan kebandingan koin koin seribu nah segini ya ini koin seribu segini sangat nutup banget ya jaraknya 25 meteran tidak perlu saya rank finder ya soalnya sudah biasa ya teman-teman kalau lihat channel saya disini itu jaraknya 25 meteran tempat saya tes ini satu tembakan yang pertama sendiri ini tidak tahu kenapa tembakan awal pertama kali dapatnya sini padahal temannya groupingnya disini ya kalau menurut saya sih cukup ya segini ya kalau keperluan hunting main slug itu untuk 25 meteran bagus ya rata-rata ya dibuat main kalau segini ya 50 meter 70 meter itu masih enak tapi kalau 100 meter up ya ini harus butuh riset tidak bisa kita tentuin wah segini langsung enak tidak kita tetap dicoba dulu tapi pengalaman saya kalau 25 meter sudah dapat grouping segini ya ini buat main 50 meteran sangat mudah ya jadi seperti ini yang ini tidak usah dihitung ya lor oke bonus ya oke dan sebelumnya saya minta maaf lor jadi kelanjutannya enggak saya video cuma ada hasil yang menurut saya yang mengkagetkan ya lor ini tadi saya coba tarik di 95 meter titik bidiknya sini dia tuh jatuh lor kesini ini speed saya tambahin jadi 950 950 kok rapatnya kayak gini masya Allah cuma ada ini flyer ini satu ini bukan belum ini ini belum zero ini jadi saya tembak disini larinya kesini ini lebih dari ini lor beneran ini ekspetasi saya melebihi yang saya harapkan ini ini kalau kita mainkan di speed 900 berapa tadi ya 900an itu dapatnya segini cuman saya puter saya pompa di 2900 PSI dan puteran saya sampai dapat fps 950 jadinya masya Allah sakmini lor ini kayak laras yang punya saya yang panjang itu cuman baru tidak umum per shot ini bisa 30 PSI double ini kalau biasanya itu laras yang panjang itu saya mainkan speed 1070 up itu konsumsinya kurang lebih cuma 25 PSI per shot nah ini sampai 30 PSI lor jadi saya pompa di 2900 tinggal 2600 jadi konsumsinya 300 PSI itu cuman dapat 9 sampai 10 shot cuman seperti ini rapetnya ada satu ini yang kesini tapi boros obah yang gendong gendong pompa ini nanti jadi ini maaf saya tidak bisa videokan cuman disini saya tidak perlu di maksudnya saya tidak butuh pengakuan atau seperti apa saya juga bukan penjual unit jadi ini cuman sekedar berbagi saja jadi ada pun hasil yang seperti ini ini hasil di 900 FPSan tadi yang sempat saya videokan dan ini ini maaf saya tidak bisa videokan cuman ini faktor tidak sengaja soalnya faktor tidak sengaja dapat seperti gini cuman boros asli boros untuk hunting tidak rekomen ini 30 PSI per shot saya mainkan non regul tiap hari yang gendong gendong pompa cukup sekian dulu semoga saja video ini bisa memberikan sedikit manfaat jadi disini tujuan saya tidak untuk pengakuan atau biar dipercaya biar seperti apa enggak saya ingin berbagi pengalaman saja jadi seperti ini pengalaman baru yang saya miliki yang saya dapati menggunakan laras 40 cm enggak sampai 40 cm oke semoga bermanfaat kalaupun ada yang negatif tolong di sekip enggak usah komen neko-neko karena kalau ada komen negatif itu tandanya kita adalah subuh pendek oke cukup sekian dulu semoga bermanfaat selamat beraktifitas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh